Hai semuanya oke sekarang gua bakal hmm karena belum ada order lagi itu komputer ya maksudnya sekarang ya mungkin rekomendasi PC dulu kali ya atau mungkin nanti gua bakal bahas-bahas cari ide lagi lah ya jadi ini komputer full set satu jutaan rekomendasi dari gua kalau minat linknya deskripsi semoga video ini bisa membantu temen-temen ya nggak lagi cari komputer satu jutaan aja lah so enjoy the video Hai Oke jadi sesuai judulnya ini adalah rekomendasi komputer full set di budget satu jutaan aja ini PC akan sangat worth it buat kalian yang pengen buka usaha fotocopy ataupun kerja kantoran udah mau buka kantor misalkan gitu kan ya ini rekomendasi dari gua di 1,2 juta dengan RAM 4GB SSD 128GB kalau cuma buat kantoran atau fotocopy SSD 128GB gua rasa cukup lah kalau mau upgrade lagi aja harddisk ke 500GB I think it's enough itu harus tambah 500GB lagi RAM 4GB it's fine kalau untuk kerja fotocopy an gitu kerja-kerjanya yang ketik-ketik doang ya enggak ada urusan nama render-render live streaming ini buat YouTube seling-selingan oke lah 1,2 juta lah juga hemat daya lah baca PC kayak gini mah nggak sampai gimana banget lah ini PC HP compact ya Mini tower pakai L8500 RAM dan storage-nya udah kasih tahu di awal videonya pakai Q45 atau Q43 Express chipset oke power supply-nya di 365 watt komputer tinggal pakai sudah siap untuk kerja ya kerjanya juga ringan-ringan ini pakai Windows 7 juga sebelum klaim garansi silahkan chat dan tim kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya cuma sih kalau toko sih udah tas udah banyak yang beli juga nih di 1,2 juta aluminat ring deskripsi untuk spesifikasinya LGA 775 45 nanometer dia udah ada 2 cores 2 threads keluaran tahun 2008 rame kayaknya sih DDR3 sih frekuensi 3,166 GHz CDP di 65 watt oke apa ya gua rasa sih 1,2 juta PC seperti ini I think it's enough lah it's fine nggak ada persoalan yang gimana-gimana kalau menurut gua ya 2,2 juta hmm ya masih normal lah atau mungkin kalian kalau bagus emang raket PC sendiri gitu cuma ada segala resiko ditanggung pembeli maksudnya kalau raket PC sendiri kan ada kalanya dimana dia banyak kasusnya lah entah dia mending mendingnya mending gak sih gini nih dia pakenya yang Intel seri F gak bisa nyala ya tinggal upgrade VGA doang yang kasusnya ini kalau dia nyalain dia pasang PC-nya chat-chat-chat beli komponennya ngasal-ngasal misalkan motherboardnya AM4 prosesornya Intel itu udah salah itu udah rugi satu barang gitu kan kalau yang tadi kan kasusnya kan dia cuma tambah VGA enggak doang enggak rugi apapun itu enggak takutnya kalau raket PC sendiri juga agak tekan juga tuh apalagi kalau basi awal-awal tekan-tekannya kenapa takutnya nyala salah pasang kabel power supply bermasalah dan ini sekedar tips aja gua udah sering banget bilang untuk raket PC power supply itu adalah komponen yang harus kalian siapin uangnya sendiri jangan sampai power supply di nomor ditiadakan gitu loh maksudnya power supply yang penting 500 watt lah yang kaleng aja lah kan tulisannya udah 500 watt ada apalagi kalau lo orang pakai VGA eksternal apa tuh butuh pin konektor kasus jangan sampai gua udah pengalaman gua udah bilang berkali-kali power supply itu penting motherboard gua jebol itu tahun 2000 berapa ya 2018 kalau nggak salah gua masih masih keder masih kere itu habis itu gua beli PC ala kadarnya power supply bekas dua minggu jebol eh gitu lah ini dia express chipsetnya 208 skornya don't hope too much don't expect too much untuk eh 8500 ya segini kalau buat main game bisa nggak bang yaudahlah gua kasih hat performance-nya dulu saya lihat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton